Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Di kesempatan kali ini saya menyortir plastik PE Yaitu dengan cara membersihkannya Supaya menjadi siap pelet dan juga mempunyai harga nilai yang cukup tinggi Memilai plastik PE seperti ini cukup jelimet Harus membuang kertasnya, membuang labelnya Kemudian harus memisahkan antara plastik PP dan juga PE karetnya Pokoknya milai plastik seperti ini harus memerlukan kesabaran yang ekstra Jelimet, jegungut dan sebagainya Jadi di dalam dunia rosok ini harus betul-betul penuh kesabaran, ketelatenan, keuletan Supaya kita bisa meningkatkan nilai jual rosokan plastik ini Untuk teman-teman ketahui Jadi plastik ini merupakan bekas spare part dari sebuah pabrik Jadi sekali pakai bersih, kinclong Ini masuk ke dalam plastik jenis PE Nomor 1 tentunya Tapi belum siap di palet karena masih mengandung stiker dan juga solasi Terima kasih telah menonton! Seperti inilah teman-teman wujud dari label kertas Yang harus kita bersihkan dari plastik-plastik ini Untuk plastik-plastik yang masih basah atau lembab Saya keringkan, saya jemur dulu Untuk menjaga kualitas barang saya Dan juga menjaga integritas saya sebagai bagul rosok Yang jujur Oke sekian teman-teman Semoga video cara sortir plastik PE ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh